bisa baca aku kalau soal ini aku enggak tahu uang enggak tahu Oke aku cuma mencari apa tentang inilah bukan soal mencari apa ini ya soalnya kitabnya orang Kristen itu matius bukan orang orang Arab Markus bukan orang Arab lukas bukan orang Arab Yohanis bukan orang Arab Alkitab itu bahasa Arab pasal Quran itu Alkitab kalau itu ini kurang tahu karena karena kita kan kalau mengikuti sejarah kan Alkitab duluan baru Alquran Oh Alkitab duluan ya setahu aku ya karena kelahiran Yesus Yesus Atau Nabi Isa dulu baru Nabi Muhammad kita tahu Pak Simon Alkitab duluan ya ya Alkitab duluan tahu aku ya Bang Kim Alkitab duluan nah sedangkan ini Yesus kan bukan orang Arab iya kan yang bilang orang Arab itu siapa Bang makanya saya saya cuman pastikan gitu kan bahwa Yesus kan bukan orang Arab saya akan kata Alkitab ini kan bahasa Arab itu Alkitab karena bahasa Alkitab Zalika Alkitab Zalika Alkitab 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 Masa Arab loh sedangkan tadi dalam kitabnya orang Kristen itu original kan berwasa Ibrahim ini Yunani makanya tadi saya tes baca saya tes ke Pak Simon Pak Simon bisa baca nggak kata Pak Simon Pak Simon nggak tahu menahu iya kan makanya tadi saya bilang Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Yesus bukan orang Arab mereka orang Yunani empat orang tadi Matius, Markus, Lukas dan Yohanes orang Yunani tapi aku punya pandangan yang lain ya bukan soal bahasa ini ya Bang aku punya pandangan yang lain tentang si Alkitab ini tidak menjelaskan tentang siapa aja nama murid-murid Yesus siapa aja yang pernah membohongi Yesus atau apa yang menyangkali Yesus tidak ada tuh namanya di dalam Al-Quran jadi kan orang Islam rata-rata semua kan nggak tahu siapa aja nama murid Yesus kalau mereka nggak belajar ke Alkitab paham kan maksudnya Bang oh gitu kalau abang nggak belajar Alkitab pasti abang nggak tahu siapa nama murid Yesus kan kalau di Al-Quran juga kan nggak ada cuma namanya apa sih namanya 12 murid apa sih namanya itu Al-Quran itu dia lebih ini apa lebih universal karena dalam Al-Quran itu sendiri ya dikatakan memang untuk setiap nama dari murid-murid memang nggak ada tapi dikumpulkan dengan satu istilah yaitu Hawarion jadi yang mengikuti ajaran Jesus Christ dengan baik dan benar mereka termasuk kumpulan Hawarion itu nah sedangkan dalam dalam kitab buku manualnya iman orang Kristen ya itu kan murid kan 12 benar? ya benar cuman apakah Bang ini cuman 12 atau namanya ada lagi? setahu aku cuma 12 sih setahu setahunya cuman cuman 12 ya? ya setahu aku cuma 12 aku tidak melebihkan tidak mengurangi oke setahu setahu Pak Simon cuman 12 tidak melebihkan tidak mengurangi benar? benar benar nah berarti Pak Simon perhatikan disini ini kita berikan sebuah makanan ringan aku sebenarnya sharing ini suka Pak hmm suka banget sharing gitu oh iya cuman tim Hore ajalah cuman ya sejenis makanan ringan gitu ini gue usah khawatir nah abang tau ini siapa buka kita Pak? gimana Bang? abang tau ini siapa buka kita Pak? aku gak tau Pak oke ngapapa metade tauta ane dejen ho krios kai eteros ya abdu 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 me konta kai apestelen autos ana duopro auto espasan polen kai topon ho emelen autos ergestai nah artinya dan sesudah hal-hal itu ya Tuhan menetapkan juga 72 orang lainnya dan mengutus mereka berdua dua mendahului dia ke setiap kota dan orang tersebut dimana dan tempat yang akan segera diretang nah disini ya kalau kita lihat dalam bahasa aslinya hebdu me konta itu 70 ya nah kira-kira bisa dibaca langsung terjemahannya enggak Bang? kira-kira bisa langsung dibaca terjemahannya enggak sih? iya iya masalahnya tetap abang aslinya Yunani bukan Indonesia kan Yunani Indonesia kalau Yunani kan juga kita enggak ngerti bang? iya saya ngerti kok gak apa-apa aman saya ngerti iya iya abdu me konta ya ya nah dia ada kata 2 disini udah maka kita kan 70 dan 2 itu 2 jadi 72 nah sedangkan dalam terjemahan LAI nya simsalabim karba-arba mungkin lupa kali ya code berkurang ini cuma 70 gitu ya kalau soal-soal terjemahannya ini kami cuma bisa membaca terjemahannya yang disalahkan berarti kan orang yang manajer-manajer apa? itu mana sih? menerjemahkan iya karena kita kan juga kan mabuk agama jadi kalau kita mabuk agama ini pasti semua dipelajari tentang bahasa-bahasa gitu hebdu me konta kan hebdu me konta 2 kan 72 begitu nah ini nah bahasa ibrani mana berkurang 2 orang cuma 70 ini bahasa ibrani 72 lagi ini 72, 72 di terjemahan 70 besalah utam lifanaf snaim shanim snaim shanim snaim shanim al-kollir umakam asyir hitkaven lavoh lesham shiv'im ushanim usnaim shiv'im 70 usnaim 2 72 gitu simsalabim karba-arba berkurang 2 orang 70 cuma 70 ini siapa ya? 70 dan 72 abang tau gak orangnya? katanya semuanya harus pake ini tau nama murid Yesus kan dari Alkitab nah 12 murid sudah udah tau namanya kan dari 1 sampai Simon Petrus dan kawan-kawan ya kan? nah ini 70 murid Yesus yang lainnya siapa nih? abang tau orangnya siapa? dari 1 sampai 70 gitu aku gak tau ya bang nah gak tau waduh bahaya ini kurang lengkap lagi ini makanya aku kan apa ya bang? kalau soal yang aku kurang tau jadi aku cuma men cari tau itu apakah ada persamaannya jalan ceritanya nih Al-Quran sama Alkitab aku cuma cari tau tentang itu bukan tentang apa segala macam ya karena kan Al-Quran kan kitab yang apa sih namanya orang bilang yang menyempurnakan berarti semua data-data di kitab-kitab sebelumnya berarti ada dong di Al-Quran ini kan? nah kayak gini ya nah aku hurufan di atas ini di bawah Ibrani ya dikatakan disini hebdo mekonta 70 2 itu 2, 72 nah disini dikatakan Siva'im Usna'im Siva'im 70 Usna'im 2 72 begitu disini 72 disini lagi 72 ya ketika dia berevolusi dalam terjemahan berkurang jadi 2 2 nya pergi kemana mana yang salah ini bang? ini cuma 70 ini ya mungkin untukkan terjemahannya itu bang oh itu kan terjemahan yang salah ya? bukan Tuhan yang salah ya? bukan Tuhan yang salah ya? mungkin di dalam Al-Quran juga kan pasti ada salah terjemahkan juga memang ayatnya betul mungkin ya mungkin tapi nggak tahu mungkin cuma tebak-tebakan ini oh nggak tahu itu belum tahu dong berarti belum tahu belum tahu belum bisa tunjukin talilnya gitu ya Al-Quran salah terjemahan gitu aku pun masuk ke sini cuma dadakan loh barusan pengen nyimak tapi langsung ke bolan kayak gini karena baru tahu bang oh baru tahu aku masuk tadi tujuannya cuma mau nonton mau nyimak gitu loh baru tahu dadakan ya dadakan baru tahu ya ya mungkin di Alkitab ini punya kekurangan yang menceritakan tentang Yesus atau apalah segala macam tapi kalau aku lihat memang pasti ada kekurangan tapi kalau aku kembali lagi ke Al-Quran pasti aku juga melihat banyak kekurangan yang tidak masuk akal bang ini gimana tuh? contohlah bang kalau di tahun inilah kita menceritakan tentang inilah bang tentang kenabian Muhammad ya kan boleh kan bang? ya tapi tapi tadi peril tadi yang dalam biblos tadi perjalanan baru tadi gimana? gimana? gimana yang salah itu? tadi yang dalam dalam biblos tadi bagaimana itu? yang yang di dalam terjemahan 70 ya itu 70 ukuran 2 tetap ketambah 2 yang disalahkan bukan orang yang pembaca Alkitab itu tapi yang manajer manajer makan kitab itu tuh berarti yang lain salah dong kita kan orang orang alam nih bang pasti semuanya cuma tersuju kepada bahasa Indonesia orang Indonesia? oh masalahnya masalah kita maksudnya maksudnya gini pak karena Alkitab kan disebar di Indonesia ini kan langsung pakai bahasa Indonesia ya kan? jadikan rata-rata orang yang di Indonesia ini kan mempelajari ya bahasa Indonesianya bukan bahasa yang lain-lain oh gitu kalau kalau mau cari lagi yang sesungguhnya harus belajar lagi bahasa Yunani bahasa Ibrani atau Araplah segala macam ya kan? cuman ya kita fokus disini di dalam apa namanya? enggak kan aku kan yang bertanya bukan harus fokus kesini makanya aku bingung antara kitab ini sama kitab ini jadi kan harus aku yang ngasih pandangan nih ke bapak nih biar bapak siapa tahu bisa menjawab atau kayak mana ya kan? nah tunggu tadi kan bapak bilang Alkitab ini apa nih? buku manual kepercayaannya soalnya aku udah bilang juga tadi kalau aku tuh terlalu bodoh kalau kemarin itu masih bodoh tentang Alkitab karena aku jadi mau alap kan enggak mempelajari tentang Alkitab sama sekali ini aku kutip langsung dari sabda ya oke ini temanya ini temanya Yesus berbicara dalam bahasa apa? bahasa yang biasa dipakai di Palestina pada saat itu adalah bahasa aram logat siro kasdim setelah penawanan Mas Aram Mas Aram ya bukan Yunani ya bukan Indonesia ya logat siro kasdim setelah penawanan di Babel ini mengganti bahasa Ibrani asli meskipun selanjutnya bahasa Ibrani menjadi bahasa dokumen-dokumen rohani adalah masuk akal untuk percaya kalau Yesus berbahasa apa itu? Indonesia kali ya? atau apa nih? bisa dilihat sini? Yesus berbahasa apa itu? Jepang atau Indonesia itu? Aram Aram nah berarti bukan Indonesia ya? kalau menurut Abang bahasa Aram itu bahasa apa? bahasa asli Yesus aku punya juga nih bahasa Aram iya bahasa Aram itu bahasa apa maksudnya? bahasa negara mana? bahasa bahasa Yesus iya aku nanya ke Abang kayak gini itu bahasa Aram bahasa ayah bahasa negara mana? dua waktu bahasa itu memang di jaman Yesus sekarang udah iya terus bahasa Nabi Isa itu bahasa apa? kira-kira itu bahasa Aram bahasa Aram tapi kok bahasa Arab itu mas? di Al-Quran? nah kalau kita mau cari perbedaannya di situ ini kan Yesus bahasa Aram nah kenapa bahasa Aram? bahasa Aram karena Al-Quran diturut karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab makanya kisah-kisah terdahulu ketika diturunkan dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan kepada orang Arab cuma kejadian pada saat itu ketika Nabi-Nabi terdahulu berbicara menggunakan bahasa mereka gitu Nabi Musa berbahasa Ibrani semua Nabi itu berbicara dengan bahasa Arab di Al-Quran di Al-Quran semua Nabi Al-Quran tidak mengatakan semua Nabi berbahasa Arab Al-Quran mengatakan para-para Nabi itu berbicara menggunakan bahasa kaumnya ah, oke nah jadi kalau misalkan Bapak mau lihat bahasa Arab ini bahasa Yesus bisa dibaca gak bahasa tadi aja aku gak ngerti apalagi bahasa yang kayak gini bang nah itu dia masalah kalau Yesus berbahasa Aram kira-kira abang tau gak bahasa Nabi Isa itu bahasa apa apa yang kayak gini ada gak mas Arab ini kan tertulis di dalam Al-Quran nih bahasa Yesus nih kalau bahasa Nabi Nabi itu ada gak tertulis di dalam Al-Quran seharusnya kalau disempurnakan kan pasti ada dong kenapa kenapa ini kan bahasa Yesus ini kan ada di Alkitab ya kan abang kan mengutip ayat Alkitab pastikan ini bukan Alkitab ini bukan Alkitab ini bukan Alkitab ini buku-buku doa buku-buku doanya orang Kristen Syria bukan Alkitab ini ok